Intro Bupati Pindrang Haji Andirwan Hamid ketika memimpin langsung rapat koordinasi percepatan capaian target vaksinasi pada Rabu di Indor Kantor Bupati Pindrang. Dalam arahannya Bupati Irwan berharap sinergitas dari semua jajaran sehingga capaian target vaksinasi segera terwujud sampai pada akhir bulan Februari 2022. Bupati Irwan juga berpesan kepada seluruh pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar tidak melaksanakan proses vaksinasi yang mencederai masyarakat. Ia juga menegaskan agar seluruh sumber daya dipergunakan secara maksimal untuk menghimbau masyarakat mengikuti vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang Dr. Gigi Diapus Vita Dewi dalam paparannya mengungkapkan Saat ini capaian vaksinasi Kabupaten Pindrang untuk dosis pertama adalah 81,86% dan 57,78% pada vaksinasi dosis kedua. Sementara yang menjadi fokus saat ini yaitu vaksinasi dosis pertama pada masyarakat lanjut usia masih pada angka 59% dari target sebesar 70% di akhir bulan Februari ini. Ia berharap ini menjadi perhatian karena lansia merupakan kelompok rentan tertular COVID-19. Target vaksin untuk lansia, makanya tadi dibahas di sini pencapaian target lansia sampai 70%, sekarang kan baru 59,6% Jadi di bulu sampai tanggal 28 per hari 51 orang untuk lansia, mudah-mudahan bisa sesuai arahan Pak Upati tadi. Kalau langkah untuk mencapai target yang sudah disepakati? Iya, target 51 per hari untuk per puskesmas, jadi 17 puskesmas, 850-an lah satu hari supaya mencapai di tanggal 28, 4.000 yang belum tercapai, 4.415 untuk vaksinasi. Sementara itu Komandan Kodi 1404 Pindrang, Light Call Infantry M Wahyu Di Amri juga berpesan pada jajarannya turut bekerja keras sampai pada tingkat Bapak Binsa demi mengejar target capaian vaksinasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Pada hari ini rapat masih berlangsung antara pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Pindrang yang diri oleh Bapak Kapolres Pindrang beserta jajaran dan dari kami sendiri beserta jajaran. Kegiatan-kegiatan pada level 3 ini kami fokuskan kegiatan yang pertama pencapaian, mendorong pencapaian tingkat vaksinasi di atas 90 persen sehingga kita mendapatkan kekebalan dan mengurangi resiko yang lebih besar apabila terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian untuk kegiatan berikutnya kami akan melakukan kegiatan-kegiatan menyesuaikan dengan tingkatan level 3 pada PPKM skala mikro yang berlaku di Kabupaten Pindrang. Kami tidak represif tetapi sesuai arahan Bapak Bupati tadi dan Bapak Kapolres kita akan lebih humanis dengan masyarakat sehingga masyarakat juga terlindung tetapi kegiatan juga bisa menyesuaikan pada leveling tersebut. Kalau untuk melibatkan anggota sendiri di wilayah hukum di 12 Kecamatan bagaimana? Seluruh anggota parat TNI Polri akan diturunkan untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Pindrang dalam kegiatan vaksinasi dan pelaksanaan PPKM skala mikro tersebut. Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!